Seiring dengan upaya membangun kemampuan dan peran serta kaum wanita, Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mengupayakan pengembangan kreativitas yang dapat menjadi bagian dalam mendapatkan penghasilan. Hal tersebut menjadi dorongan kuat bagi Organisasi Istri Pegawai Negeri Sipil Dharma Wanita Persatuan Instansi Pemerintah Provinsi, DWP-IPP Jawa Timur, untuk membekali anggotanya melalui pelatihan yang berlangsung satu hari di Surabaya di lantai delapan ruang Geraha Wicaksana Praja. Hantaran pernikahan yang kini menjadi sebuah bisnis jasa yang makin marak belakangan ini menjadi materi pelatihan bagi sekitar 100 peserta Dharma Wanita Persatuan dari Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Memang kita berupaya, ibu-ibu ini bisa paling tidak untuk diri sendiri dan nantinya lingkungan keluarga sampai ke masyarakat. Jadi eranya sudah beda, kalau dulu kan pertanian, pertanian tambah lama, tambah menyusut. Akhirnya industri, industri juga gitu. Kalau sumber dayanya juga ini, kita harus ke jasa. Nah pasti tiap orang punya kreatif ya, kreativitas itu mesti digali yang jelas. Itu aja sih dari saya kebetulan kalau tiap orang itu kadang kurang menyadari kebawah dirinya itu mempunyai nilai lebih gitu. Ya, jadi nanti kalau sudah punya nilai lebih kenapa nggak digali dan menghasilkan sesuatu yang baru. Ya, seperti pengalaman saya sendiri juga gitu. Belajar dari pengalaman usaha yang dilakukan oleh wira usahawati dari Sidoarjo ini, anggota Dharma Wanita Persatuan diharapkan dapat bertekun ketika memulai usahanya yang terkadang terkendala oleh pasar. Dengan memanfaatkan berbagai media mulai dari telepon hingga membentuk jejaring, hasil kreativitas hantaran pernikahan diharapkan dapat menjadi ladang mengais pendapatan yang lebih baik lagi.